Intro Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas salah satu contoh soal kimia SMA Jadi soal yang akan saya bahas ini mengenai stoichiometri ya Jadi ini ada suatu senyawa itu dibakar yang menghasilkan CO2 sama H2O Nah disini itu diketahui cuma senyawanya saja, nama senyawanya saja Tapi kita gak tahu rumus molekulnya apa Jadi disini ada asam laktat, yaitu diketahui MRnya 90 Ini diketahui masanya ada 60 gram Jika dibakar sempurna akan menghasilkan 88 gram CO2 dan 36 gram air Diketahui airnya masing-masing H1, C12, dan O16 Tentukan rumus molekul dari asam laktat tersebut Nah bagaimana cara kita mengejainnya? Nah disini kita harus tahu dulu kira-kira apa saja atom-atom yang ada di asam laktat ini Kalau misalkan sudah molekul organik, itu kan asam laktat itu molekul organik Pasti dia mengandung C, pasti mengandung H juga Nah kalau misalkan masalah mengandung O atau tidak Kita lihat kalau misalkan dia mengandung C sama H saja Itu pasti tidak ada nama lainnya Jadi kalau misalkan C sama H saja pasti hidrokarbonnya itu diketahui jelas Tidak ada nama lainnya Sedangkan kalau ada O-nya itu bisa memiliki nama lain Misalnya kalau C, H, O kan ada nama karbohidrat seperti itu Nah kalau seperti asam laktat berarti dia memiliki O pasti Jadi kita bisa menuliskan rumus molekulnya Kita andaikan misalnya C, X, H, Y, O, Z Ya jadi X-nya ini indeks dari C, Y indeks dari H, dan Z indeks dari O gitu ya Nanti kita cari angkanya masing-masing Jadi kita cari X-nya, kita cari Y-nya, dan kita cari Z-nya Ini dibakar sempurna berarti kan tambah O2 Itu menjadi CO2 tambah H2O gitu ya Nah disini diketahui CO2-nya 88 gram Airnya itu 36 gram Sedangkan ini kan masa di C ini Masa C yang ada di asam laktatnya itu pasti sama dengan masa C yang di CO2 Seperti itu Jadi kita pertama mencari masa dari C yang ada di CO2-nya Jadi saya tuliskan ya Masa C di CO2 Kita memakai perbandingan ya Jadi perbandingan itu adalah Kita tuliskan AR dari C-nya per dari MR dari CO2-nya dikali dengan masa CO2-nya Berarti AR dari C-nya kan 12 12 dikali 1 karena CO2, C-nya cuma ada 1 Berarti 12 per MR dari CO2, C12, O ada 16 kan 16 dikali 2 berarti 32 32 tambah 12 berarti 44 Berarti MR-nya adalah 44 Dikali masanya, masa CO2 88 gram kan Jadi kita bisa hitung Jadi 24 gram Jadi di CO2 itu ada C sebanyak 24 gram Seperti itu ya Nah untuk yang H-nya juga sama Di sini H yang ada di asam laktatnya itu sama dengan H yang ada di H2O Dia sama jumlahnya, sama masanya gitu Jadi kita cari masa dari H di H2O Sama seperti yang pertama caranya ya Jadi kita mencari AR-nya AR dari H dikali dengan jumlah H-nya di dalam H2O per MR H2O dikali dengan masa H2O AR-nya kan 1 kan H1 dikali 2 karena H2O kan H-nya ada 2 gitu Jadi 2 per MR-nya berarti 16 ditambah 2 kan berarti 18 Dikali dengan masanya itu ada 36 gram Jadi kita bisa dapat 4 gram Ya masa H di H2O-nya itu adalah 4 gram Nah ini angka-angka ini itu sama dengan masa yang ada di asam laktat ya Jadi masa C di asam laktat itu 24 gram Masa H di asam laktat 24 gram Berarti kita tinggal mencari masa O-nya Ya masa O-nya berarti masa sisanya Berarti kan ini kan dibilang totalnya itu 60 gram Berarti 60 gram dikurangi dengan yang C sama H-nya 60 kurang 24 kurangi 4 gitu ya Itu aslinya 32 gram Nah kita sudah dapat masa masing-masing C, H sama O Berarti kita sekarang bandingkan Kita bandingkan Saya tuliskan di sini ya Kita mencari molnya masing-masing ini C banding H banding O Jadi C-nya kan 24 gram H-nya itu ada 4 gram O-nya ada 32 gram Kita bagi dengan AR-nya masing-masing Jadi dibagi 12 Ini dibagi dengan 1 Ini dibagi dengan 16 Ya karena kan untuk mencari mol itu adalah masa bagi AR gitu kan ya Jadi ini kita bisa dapat 2 Banding 4 Banding 2 Ya kita sederhanakan lagi Karena ini perbandingan Kita bisa bagi dengan 2 Ini kita bisa dapat 1 Banding 2 Banding 1 Sehingga kita bisa tahu bahwa Indeks dari C-nya itu 1 Indeks dari H-nya 2 Dan indeks dari O-nya 1 Kita tuliskan ya Jadi C 1 H 2 O 1 Atau kalau kita tuliskan Kalau indeksnya 1 kan Kita gak tuliskan Jadi C H2O Nah ini masih rumus empirisnya Bukan rumus molekulnya Ya rumus empiris itu rumus sederhananya gitu ya Nah kita akan cek apakah rumus empiris itu sama dengan rumus molekulnya Kalau misalkan tidak sama pasti kelipatannya Ya jadi rumus molekul itu berapa kalinya rumus empiris seperti itu ya Jadi kita cari dulu MR dari CH2O Jadi MR-nya itu adalah C-nya kan 12 12 tambah 2 tambah 16 Itu 30 hasilnya Sedangkan disini kan dibilang MR-nya 90 ya Berarti ini bukan rumus molekulnya Tapi ini rumus empirisnya Nah ini kan MR-nya 90 Berarti dari MR yang CH2O-nya itu kan 3 kali lipatnya Berarti rumus molekulnya Status ini RM ya Rumus molekulnya itu adalah Rumus empirisnya status RE Dikali dengan 3 Karena kan ini MR-nya 30 Sedangkan disini diketahui MR asam laktatnya 90 Berarti 3 kali lipatnya ya Berarti jadinya CH2O kali 3 Jadinya C3H6O3 Ya jadi jawaban untuk soal ini Itu adalah C3H6O3 Kalau kalian masih ragu kalian bisa cek ya Di internet Jadi benar rumus asam laktat itu adalah C3H6O3 Oke sekian saja Pembahasan saya untuk soal kali ini Mudah-mudahan kalian bisa mengerti Kalau kalian ada yang kurang mengerti Atau ada yang ingin kalian tanyakan Kalian bisa komen di kolom komentar ya Jangan lupa kalian like, share, dan subscribe Terima kasih Terima kasih